Perhimpunan Mahasiswa Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Mahatva didirikan di Jatinangor pada tanggal 28 November tahun 1993 Mahatva merupakan salah satu organisasi di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa pertanian dalam berkegiatan di alam bebas seperti pendakian gunung, penjelajah hutan, pemanjatan tebing, penyusuran pantai, pengarungan sungai, dan konservasi lingkungan hidup yang diambil dari bahasa Sansekerta dan bermakna pejuang sejati Menjadi seorang pejuang sejati ialah mereka yang mampu memahami jati dirinya sebagai manusia yang mau bersyukur atas segala karunia dari Tuhan Yang Maha Esa saling membantu dalam kebaikan dimulai dari lingkup terkecil sesama anggota sampai lingkup yang lebih besar yaitu masyarakat Mahatva didirikan dengan tujuan besar untuk membentuk penggutannya menjadi insan yang selalu mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa Menjadi manusia yang memahami jati dirinya terampil, berwawasan luas, pekat terhadap lingkungan, alam, dan kondisi masyarakat Membina anggotanya menjadi manusia yang berani tabah, berjiwa petualang, bertanggung jawab, serta memiliki rasa persaudaraan antara anggota sesama mahasiswa, dan sesama manusia serta mampu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dharma baktinya bagi alam mater, bangsa, dan negara Untuk mencapai tujuannya seluruh program Mahatva dikategorikan dalam 4 kegiatan pokok yaitu kegiatan alam terbuka kegiatan peduli lingkungan kegiatan sosial dan budaya kegiatan pertanian praktis Dalam petualangan kami belajar memaknai hidup bahwa tujuan dari setiap petualangan adalah kembali dengan selamat Setiap kegiatan alam bebas akan selalu mengundang dan mengandung bahaya Maka diperlukan perencanaan yang matang dan persiapan yang serius Bahwa pejuang sejati adalah mereka yang tidak menyerah kemudian mundur Namun mereka adalah yang tabah mencari jalan keluar bersama-sama mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan yang telah diambil Berkegiatan di alam terbuka adalah ikhtiar dalam mencapai tujuan untuk menjadi seorang pejuang sejati dan salah satu bagian dari kehidupan Pengembaraan akan punya tempat khusus pada masing-masing ingatan kami Jajalah selalu Mahatfah, Mahatfah, Mahatfah